Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Drama Sambu kembali terungkap Ferdi Sambu mengumpulkan anak buahnya di provos membahas skenario kematian Brigadir C Akhirnya terungkap fakta baru terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Nofrian Sajosual Tabarat alias Brigadir C Pengacara BRIPKA Rikerizal atau BRIPKA RR Erman Umar mengungkap mantan Kadif Propan Polri Irjen Pol Ferdi Sambu sempat meminta bahwa hanya berkumpul di provos Pengumpulan tersebut kata Erman diduga untuk membuat skenario pembunuhan Brigadir C Ekskadif Propan Polri Irjen Verdi Sambu juga diduga mengumpulkan anggota di provos Mabes Polri usai penembakan terhadap Brigadir Nofrian Sajosual Tabarat di rumah dinasnya di kompleks Polri Durantiga Jakarta Selatan Pengacara BRIPKA RR, Erman Umar mengatakan bahwa fakta itu diketahui berdasarkan BAP atau berita acara pemeriksaan kliennya kepada penyidik Polri Itu kalau tidak salah mungkin di provos, mungkin Sambu yang berberan di situ Saya tidak ingat betul karena saya tidak baca lengkap ya, karena tebal juga Jadi baru sepintas saya lihat dia pernah sebelum BAP itu dikumpulkan Kata Erman di Mabes Polri Jakarta Selatan pada selasa 13 September Dalam pertemuan itu Sambu diduga mengatur skenario terkait kematian Brigadir C Namun begitu dia tidak menjelaskan secara rinci perihal anggota Polri yang hadir dalam pertemuan itu Ya karena mana bisa ngarang, pasti ada yang bantu, yaitulah mungkin obstruction of justice Ungkap Erman Menurut Erman, BKRR juga turut berada di dalam tempat tersebut Namun saat pertemuan itu tidak ada iming-iming uang dan ancaman jika membocorkan peristiwa berdarah tersebut Sambu juga kayak diplomasi saja, dia gerakin gitu Mungkin kalau bisa juga di mata batinnya RR dan teman-teman yang lain Bahwa Sambu merasa penyesalan bahwa kami jadi korban Jadikan butuh biaya, mungkin gitu kele Tapi bukan niat dan bukan apa-apa Tugasnya Fahmi Alam Syah diduga teribat skenario Ferdi Sambu Pengamat hukum Refli Harun mengatakan apakah tidak mikir, kok bisa ya Penasihat ahli Kapolri Fahmi Alam Syah mengaku dihubungi oleh Ferdi Sambu Dua hari setelah kasus penembakan terhadap Brigadir J Ferdi Sambu menghubungi Fahmi Alam Syah lantaran ada media yang sudah melontarkan pertanyaan Kepada Kabit Propam Jambi terkait dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J Meskipun demikian, Fahmi Alam Syah mengaku percaya dengan pernyataan dari Ferdi Sambu Lantaran keduanya diketahui cukup dekat Ahli hukum Tata Negara dan pengamat politik Refli Harun juga turut menanggapi hal tersebut Kalau ada orang yang menceritakan walaupun itu teman dekat Tentang sebuah peristiwa terbunuhnya seperti cerita inilah Apakah kita gak mikir, kok bisa ya Kata Refli, dikutip dari redaksi pikiran rakyat melalui kanal Youtube Refli Harun Menurutnya, meskipun ada hubungan pertemanan Namun perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar Refli Harun mengatakan bahwa hal seperti itu Akan berdampak bagi orang-orang yang berprofesi di bidang serupa Seolah-olah yang namanya humas atau komunikasi publik itu Kerjaannya adalah menutupi yang salah Sebagaimana diketahui, humas memiliki peran dalam mengkomunikasikan Segala bentuk informasi secara jelas dan benar kepada publik Refli Harun juga menegaskan agar tidak asal percaya Dengan sebuah informasi kriminal Karena hal tersebut bisa jadi Menjadikan kesempatan oleh yang bersangkutan untuk mempermainkan Jadi kalau ada cerita tentang pembunuhan kita jangan percaya Sebaliknya kita tidak percaya Sampai kemudian terungkap konsum itu benar Kalau kita sudah percaya duluan, wah gawat Kita bisa dipermainkan orang sebagai seorang komunikator Kata Refli Menurutnya dalam kondisi normal Verdi Sambo mungkin tidak akan berbohong sebagai seorang teman Namun hal itu mungkin saja dilakukan saat dirinya sedang terdesak Hal tersebut jelas membuat asumsi baru di tengah masyarakat Yang menduga ada yang keterlibatan antara Fahmi Alamsyah Dengan skenario yang dirancang oleh Verdi Sambo Di tengah penyelidikan kasus Brigadir J, Fahmi Alamsyah justru Memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai penasehat ahli Kapolri Keputusannya itu membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menduk tim khusus Untuk mendalami dugaan terlibatnya Fahmi Alamsyah dalam kasus Brigadir J Adanya drama sarung tangan Verdi Sambo dalam skenario pembunuhan Joshua Fakta baru juga terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir J Irjen Verdi Sambo ternyata telah menyiapkan sarung tangan sebelum peristiwa berdarah itu Sarung tangan tersebut dipakai Verdi Sambo untuk memegang tangan Joshua Kemudian menembakkan senjata ke dinding Dilansir melalui Detik News Berdasarkan informasi yang didapatkan pada awalnya Pemufakatan jahat untuk membunuh Joshua ini terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo Yang ada di Jalan Sangpuling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli Verdi Sambo yang awalnya berada di Mabes Polri datang lebih dulu Bersama sejumlah ajudan Kemudian datanglah rombongan dari Magelang Yaitu Putri Candrawati, Barada Richard Elizar, Brigadir Ricky Rizal Brigadir Rofi Wiansyah Huta Barat, Kuat Ma'ruf dan juga Susi Verdi langsung menemui istrinya untuk mengkonfirmasi mengenai peristiwa yang disebut sebagai kejadian pelecehan Diduga Verdi mendapatkan informasi awal dari Kuat pada malam sebelumnya Verdi Sambo kemudian memanggil Ricky untuk datang ke lantai 3 rumah Saguling Dan menyampaikan jika Putri mengalami pelecehan oleh Joshua Sambo meminta kesediaan Ricky untuk membunuh Joshua namun menolak Kemudian Verdi meminta Ricky memanggil Richard Elizar dan langsung mengatakan bahwa Richard harus menembak Joshua Begitu diperintahkan, karena Joshua telah melajahkan Putri Ricky diminta mengambil pistol HS yang biasa dibawa oleh Joshua Pistol itu ada di salah satu mobil yang terparkir di garasi Verdi meminta magasin pistol HS itu diisi penuh Setelah magasin terisi pistol itu dibawa oleh Verdi Sambo Setelah rencana dibuat, rombongan Putri Cangawati Yang disertai Ricky, Kuat dan Joshua Lalu bergerak dari rumah pribadi ke rumah dinas Verdi Sambo yang jaraknya kurang lebih 500 meter Tak lama kemudian, Verdi Sambo bersama rombongan yang membawanya dari Mabes Polri Bergerak menuju rumah dinas Sebelum memasuki rumah dinas, Verdi Sambo mengarahkan sarung tangan berwarna gelap Bersarung tangan dan membawa pistol HS9 Verdi Sambo mengendap-endap masuk ke dalam rumah Salah seorang saksi yang saat itu berada tidak jauh dari rumah melihat pistol tersebut sempat terjatuh Lalu dipungut oleh Verdi Sambo juga tak menyadari aksinya memungut kembali pistol yang jatuh itu Dilihat oleh seorang saksi Berlanjut ke dalam rumah dinas, di ruang tengah itu awalnya Ada Verdi Sambo, Richard, Ricky dan Kuat Putri ada di dalam kamar depan tangga Sementara Joshua ada di ruangan lain Verdi lalu meminta Joshua dipanggil Joshua diminta duduk Verdi kemudian memanggil Richard yang sedang berada di lantai atas Begitu tiba di ruang tengah, Richard diminta untuk menembak Joshua Sempat ragu Setelah diteriaki setidaknya tiga kali Richard akhirnya menembak Joshua Usai insiden berdarah, Sambo kemudian memegangkan pistol HS9 ke tangan Joshua Dari posisi itu Verdi menembak ke dinding agar seolah-olah terjadi tembak-menembak Mengenai kejadian itu telah diungkap oleh Kapolri Jenderalistio Sikit Prabowo Terima kasih telah menonton